Intro Film Jepang ini mengisahkan perjalanan seorang pendekar pedang tunanitra bernama Zatoichi. Kehidupan di Jepang pada abad 19 menjadi latar belakang cerita. Dalam kesehariannya, Zatoichi mencari nafkah sebagai tukang pijat. Ia juga sekali-kali berjudi ketika membutuhkan uang dalam jumlah banyak. Zatoichi dulunya pernah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, ia mengembara dari satu provinsi ke provinsi lain. Sebagai seorang tunanitra, Zatoichi berada di lapisan paling bawah dalam sistem kelas masyarakat pada zaman Edo di Jepang. Ia dirindahkan oleh semua orang awal, namun sangat dipikuti oleh para Yagiza. Temannya hanya wanita pelajur dan para penjudi, Zatoichi adalah seorang pengembara yang tidak punya tempat tinggal tetap. Berkat keahlianya bertarung dengan pedang, Zatoichi dapat menegangkan keadilan dan menghabisi penjahat yang menjadi lawan-lawannya. Film-film Zatoichi biasanya dimulai dari kedatangan Zatoichi di sebuah kota yang bermasalah. Ia lalu menghabisi para Yagiza atau Samurai Koru untuk menyelamatkan seorang gadis muda atau anak kreatif. Sebagai sebuah karakter film Kambara, Zatoichi juga memiliki emosi. Ia sering tertarik pada wanita cantik dan sering ditemani oleh wanita pelajur. Demikianlah alur cerita dari film Zatoichi. Bagi kalian yang belum nonton, nonton deh seru banget nih filmnya. Mimin akan mencantumkan link di bawah video berikut ini. Jangan lupa untuk komentar juga ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih telah menonton channel ini. Terima kasih telah menonton!